Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan, setelah segala penyakit Amin, dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini kita akan kembali meneksi sebuah video. Kali ini saya akan meneksi video dari Kupi Kupi Go yang sudah lama saya gak lihat. Dan video yang akan saya lihat kali ini berjudul Case-case kehilangan mistik di Malaysia yang masih misteri. Ini menarik ya karena pernah saya juga mendengar seperti seseorang yang hilang di tengah hutan, yang konon katanya diculik atau dipersunting oleh bunian. Kayak gitu saya menarik tuh guys. Kita ingin tahu guys, ada latar apa, cerita latar belakang yang seperti apa, itu sangat menarik. Oke kita langsung lihat aja guys. Ini dia case-case kehilangan mistik di Malaysia yang masih misteri. satu, dua, tiga, play. Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Anda bersama saya, Ekram. I'm back, ya? Udah lama gak ingin video kali ini? Bagaimana mereka yang perasan, bulan ini saya jarang buat naik video. Ada yang tanya saya di email, di Facebook, di Instagram, tanya, Ekram masih hidup ke tidak? Iya, saya masih lagi hidup, badan pun sehat walafiat. In fact, terlampau sehat, sekarang berat saya 80 kg. 80 kg itu pun bukannya berat sangat kan? Bukan juga gemuk sangat. Mereka bertanya-tanya bagaimana kamu, kamu harus mengatakan dan ramai yang ros saya semasa kehilangan saya ni ada yang cakap tagline Kupi Kupi Go ni patut tukarlah. Tukar pergi menarik setiap bulan. Tapi sebab utama kenapa saya hilang sebab saya ada kerja belakang tabir yang bukan di Kupi Kupi Go. Dan apa yang saya buat di belakang tabir ini akan memeriahkan lagi suasana komuniti kita di Kupi Kupi Go yang akan saya perkenalkan di episode-episode akan datang. In fact, salah satu apa yang saya buat di belakang tabir akan saya perkenalkan di hujung video ini. Apapun, kita teruskan dengan perkongsian menarik pada hari ini. Hasan Ayat Hatimah Bayangkan di Malaysia ni banyak kehilangan-kehilangan yang masih lagi misteri dan orang-orang yang hilang ni masih lagi tidak ditemui sehingga hari ini. Selalunya kehilangan-kehilangan misteri dilibatkan dengan kuasa-kuasa mistik. Contohnya mereka yang masuk ke alam bunian dan mereka yang terkesan bukan di alam manusia. Ini bukanlah kisah rekaan tetapi ini adalah sebuah kisah yang dilaporkan di akbar-akbar. Dan mungkin kalau anda pernah tahu kisah ini, anda tahu apa yang akan saya sampaikan. Tanpa melengahkan masa lagi, ekram 80 kg ini akan berkongsi antara kes-kes kehilangan mistik di Malaysia. Kes pertama melibatkan seorang pemuda yang dikenali sebagai Hasan Ayat. Masih menjadi misteri bila seorang pemuda hilang pada 15 Februari 2009 dahulu, belum lagi ditemui sehingga hari ini. Pemuda tersebut dikenali sebagai Hasan. Kali terakhir dia ditemui di kawasan gunung Yong Yap. Sebuah gunung yang terletak di antara Sempadan Perak dan juga Kelantan. Pada waktu itu, dia sedang menjalankan aktiviti pendakian bersama 13 orang rakan-rakannya. Pelik. Bila mereka di dalam perjalanan turun dari puncak, kedudukan Hasan pada waktu itu ialah orang keempat daripada barisan pendaki. Tetapi disebabkan Hasan mempunyai masalah lutut, dia mengizinkan pendaki yang berada di belakangnya untuk memintas dia, membuatkan dia sekarang berada di belakang sekali. Tapi bila sampai sahaja kumpulan pendaki itu ke kaki gunung, kelibat Hasan tidak dilihat di mana-mana. Mereka sangkakan dia mungkin terlambat, tetapi tunggu punya tunggu, Hasan belum lagi turun-turun. Kumpulan pendaki rakan-rakannya tadi mula rasa bimbang. Mereka pun segera naik semula untuk mencari Hasan. Namun begitu, Hasan tidak ditemui. Kali terakhir ditemui ialah semasa orang memintas barisannya tadi. Dengan itu, mereka memutuskan untuk membuat laporan supaya pasukan mencari dan menyelamat dapat digerakkan. 11 tahun dahulu, kisah kehilangan hayat ini menjadi tular di akbar-akbar. Pencarian besar-besaran dijalankan. Bayangkan pencarian selama 40 hari dengan pelbagai cara masih gagal untuk menemui Hasan. Apa yang kumpulan mencari temui ialah bekas tapak kasut Hasan, tempat dia bermalam, bekas tumbuhan yang dia cuba makan. Selain itu, mereka juga menemui palang kayu yang menutupi sesetengah laluan trek seperti dilanggar oleh sesuatu. Mengesyaki, Hasan mungkin tersesat masuk ke laluan trek yang telah ditutup. Melihat bekas-bekas kem Hasan ini, Kumpulan mencari tadi, ada yang meninggalkan beberapa peralatan seperti macis, lilin, makanan dan beberapa barangan lain untuk membantu Hasan kalau dia kembali ke kem dia tadi. Namun begitu, setelah dua tahun mencari, akhirnya keluarga Hasan reda dengan kehilangannya dan pada tahun 2011, surat kematian Hasan telahpun dikeluarkan secara rasminya. Itulah kes kisah kehilangan Hasan Ayat pada tahun 2009 dahulu. Kes kehilangan seterusnya ialah kes kehilangan warga emas yang dikenali sebagai Fatimah. Dia hilang ketika membasuh pinggan. Kesah ini terjadi pada 20 Disember tahun 2000. Melibatkan seorang wanita berusia 72 tahun yang dikenali sebagai Fatimah. Suami kepada Fatimah dikenali sebagai Haji Osman. Haji Osman membawa Fatimah ke warung berdekatan untuk minum petang. Semuanya nampak normal, tiada apa yang ganjil. Fatimah berbual dengan rakan-rakannya di sana sehinggalah dia tertidur di atas meja. Tapi pelik, bila Fatimah bangun, dia segera merontah-rontah mencari dua orang budak yang katanya duduk di sebelahnya tadi. Tapi hakikatnya, tiada budak yang duduk berhampiran mereka. Membuatkan orang ramai di warung tersebut keliru dengan gelagat Fatimah. Fatimah kemudian mengajak suaminya, Haji Osman, untuk pulang. Kenapa? Sebab menurut Fatimah, ada orang yang menunggu dia di rumah mereka. Kembali mereka ke rumah yang pada waktu itu pukul 2.30 petang, Haji Osman yang mengantuk tertidur di sofa sementara menunggu Fatimah di dapur untuk membasuh pinggan. Tapi apa yang disangka Haji Osman hari yang biasa, dia salah sama sekali bila Fatimah tidak ada di rumah ketika dia terbangun. Segera mencari keberadaan Fatimah, dia ke rumah jiran dan ke hulu hilir kampung. Tapi kelibat isteri tercinta tidak ditemui lagi. Jiran-jiran pun membantu mencari Fatimah termasuklah mencari di kawasan Bukit Busut Licin tempat tinggal arwah ibu Fatimah yang hanya terletak di hadapan rumah mereka. Menurut Haji Osman, Fatimah ada sedikit nyanyuk. Dia akan selalu bercerita tentang ibunya yang memanggil dia pulang ke Bukit Busut. Itulah sebab kenapa mereka mengesyaki Fatimah mungkin pergi ke Bukit Busut. Pencarian besar-besaran yang melibatkan pihak berkuasa gagal untuk menemui keberadaan Fatimah. Kisah kehilangan Fatimah ini tidak berakhir di situ. Selepas Fatimah disahkan hilang, ada kisah dari jiran yang melaporkan ada terhidu bau haruman bunga kenanga. Ini adalah bau haruman yang sering dipakai oleh Fatimah. Dan bau haruman ini seakan-akan memberikan gambaran Fatimah berada di sekeliling kawasan rumah, tidak pernah pergi ke mana-mana tetapi tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Ada juga kisah tentang seorang kanak-kanak di kampung tersebut yang melihat Fatimah di bawah pokok di kebun milik mereka. Tapi cuma budak itu yang boleh melihat. Dengan itu timbulah spekulasi Fatimah sekarang tidak lagi berada di alam manusia tetapi dia berada di alam bunyan. Kisah kehilangan ini pernah dipaparkan di dalam akhbar. Ia dikongsikan semula oleh pengarang majalah Mastika, Zulkarnain Yahya. Kehilangan ini melibatkan seorang kanak-kanak perempuan yang berusia enam tahun dikenali sebagai Zulaiha. Seperti juga kanak-kanak yang lain, Zulaiha dan adiknya sering berlegar-legar bermain di kawasan rumah. Semasa kehilangan Zulaiha, dia dan adiknya pada waktu itu sedang bermain di bawah pokok jambu mawar yang terletak di depan rumah mereka. Sementara ibunya menyapu kawasan sekeliling. Tidak beberapa lama selepas itu, ibu Zulaiha masuk ke dalam dan membiarkan mereka bermain di luar. Bila ibunya keluar semula, adik Zulaiha tadi berlari dari pokok jambu sambil menangis. Katanya Zulaiha terjatuh dari atas pokok. Ibunya bergegas pergi ke kawasan pokok jambu tetapi pelik bila Zulaiha tiada di situ. Setelah berlegar-legar di sekitar kawasan rumah, ibunya memutuskan untuk meminta bantuan pihak berkuasa Dan pasukan mencari dikerahkan untuk misi mencari besar-besaran. Anjing pengesan digunakan, helikopter digunakan untuk meninjau, begitu juga dengan beberapa buah bot. Tetapi malang seribu kali malang bila usaha mencari ini tidak membuahkan hasil. Zulaiha tidak ditemui di mana-mana. Setelah dua minggu pencarian dijalankan, misi mencari diberhentikan. Tapi kisah-kisah mistik mula terbongkar satu persatu selepas kehilangan Zulaiha. Menurut ayah Zulaiha yang dikenali sebagai Muhammad Petah, pokok jambu tempat di mana Zulaiha kali terakhir dilihat memang agak pelik dan ganjil. Pernah beberapa kali mereka terhidu bau harum di sekitar pokok jambu tersebut. Dan ada ketika kucing peliharaan mereka enggan untuk masuk ke dalam rumah dan dia mahu duduk di bawah pokok jambu. Seakan-akan sedang dibelai oleh seseorang ataupun sesuatu. Menurutnya, mereka pernah meminta khidmat pakar mistik untuk mengesan keberadaan Zulaiha selepas kehilangannya. Tetapi ada satu kuasa yang seakan-akan menarik pakar tersebut ke arah pokok jambu. Dan kalau Zulaiha diculik sekalipun ataupun lemas di sungai berdekatan, agak mustahil kerana sungai berdekatan terletak 10 minit dari rumah mereka. Kalau Zulaiha pergi ke sungai, mesti ada jiran-jiran di sekeliling yang melihat sebab Zulaiha perlu melalui kawasan perumahan mereka. Dengan itu, timbullah spekulasi yang kononnya Zulaiha telahpun dibawa ke alam bunian oleh makhluk halus yang tinggal di pokok jambu tersebut. Antara kehilangan mistik yang paling hangat dibincangkan di media sosial pada tahun 2019 dahulu, ialah kehilangan seorang pemuda yang dikenali sebagai Muhammad Ashraf Hassan ataupun Acap. Saya sendiri pun pernah berkongsi tentang kehilangan Acap ini. Secara ringkasnya, Acap hilang pada tahun 2019 semasa dia sedang menjalankan aktiviti larian 100km Gopeng Ultra Trail bersama 500 lagi peserta yang lain. Laluan Gopeng Ultra Trail ini memerlukan peserta untuk melintasi beberapa kawasan berbukit termasuklah di kawasan Gua Tempurung. Acap disahkan hilang bila kelibatnya tidak muncul-muncul ke garisan penamat walaupun acara telahpun berakhir. Dengan itu, misi mencari dan menyelamat digerakkan. Misi besar-besaran mencari Acap ini mendapat liputan media dan kumpulan mencari. Macam-macam yang diorang jumpa termasuklah tulang-tulang manusia tetapi tulang-tulang tersebut bukanlah tulang-tulang Ashraf. Pelbagai kaedah dilakukan termasuklah meminta bantuan pakar alam mistik. Dengan itu, timbulah spekulasi menceritakan Acap sebenarnya tidak lagi berada di alam kita tetapi telah pergi ke alam bunian dan apa yang membuatkan keadaan menjadi semakin parah bila Acap sendiri tidak mahu keluar dari alam bunian disebabkan dia terpikat dengan salah seorang wanita bunian di sana. Walaupun begitu, ini tidak pernah disahkan secara rasmi sama ada oleh pihak berkuasa ataupun keluarga Acap sendiri sebab tiada siapa yang tahu apa yang terjadi. Sehingga hari ini, walaupun misi mencari Acap telah pun diberhentikan oleh pihak berkuasa keluarga Acap masih lagi tidak berhenti mencari Acap di kawasan sana dengan harapan dapat menemui semula Acap ataupun Muhammad Ashraf Hassan. Kita doakan yang terbaik untuk mereka yang hilang tidak dapat ditemui ini dan kepada mereka yang berminat untuk mendengar penjelasan secara terperinci di episod yang lalu saya akan tinggalkan link di deskripsi di bawah. Dan itulah kes-kes kehilangan misteri yang dilibatkan dengan alam-alam mistik. Sekali lagi, tiada yang dapat mengesahkan kisah-kisah ini sebab tiada siapa yang tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi ini bukanlah kisah rekaan. Ini adalah kisah kehilangan yang pernah dilaporkan sama ada di akbar, di media ataupun di media sosial. Saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara kes-kes kehilangan ini, mana satu yang anda rasa kes kehilangan paling mistik dan menakutkan? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah dan mungkin kalau anda ada kisah tentang kehilangan mistik di Malaysia, pastikan anda tinggalkan, kongsikan juga di ruangan komen di bawah. Oke guys, itu tadi berbagai kasus kehilangan yang terjadi di Malaysia. Yang pertama itu tadi dari Hasan Ayat ya, yang miris sebenarnya. Dia sempat, temannya sempat melihat dia dan maksudnya dia memiliki masalah di kaki. Dan mungkin tidak bisa meneruskan perjalanan lebih jauh lagi. Dia mungkin berniat untuk bermalam dulu agar kondisi kakinya lebih baik. Entahlah guys, harusnya seperti ini, saya sih sangat menyayangkan gitu ya, sangat menyayangkan. Karena saya kira tadinya si Hasan Ayat ini dia pergi sendirian gitu. Nyata, banyakan, banyak orang. Dan kenapa tidak ada satu orang pun yang menyadari atau mungkin mengantisipasi ini ketika dia memiliki masalah lutut. Itu harusnya ada backup dari satu orang, beberapa orang yang membackup dia gitu, mengcover dia harusnya. Dan memastikan bahwa dia juga pulang bersama-sama gitu. Tapi, selama 40 hari dicari dia tidak ketemu dan dia sempat ditemukan begantungan baju ya tadi kita lihat dan dia sempat bermalam di situ. Dan saya lihat tadi di samping sungai, saya rasa ada kemungkinan dia hanyut guys. Hanyut oleh sungai yang terdekat tadi itu. Dia hanyut terbawa arus, mungkin bisa juga tenggelam, mungkin dia tidak bisa berenang. Atau mungkin dengan kondisi kakinya seperti itu dia tidak bisa berbuat banyak gitu ketika dia hanyut oleh air bah atau seperti apa gitu guys. Tapi, Allah SWT berbagai teori mungkin juga sempat diutarakan untuk mencari tahu bagaimana hal ini bisa terjadi gitu. Kehilangan si Hasan Ayat ini. Yang kedua, lebih pelik lagi seorang warga masyarakat nama Fatimah yang hilang di rumah sendiri gitu. Awal-awalnya saya memang agak sedikit aneh guys ya. Maksudnya agak sedikit kok. Kok di rumah sendiri dia bisa hilang dengan kondisi dia adalah orang yang sudah tua gitu. Kondisi dia sudah tua. Sejauh apa sih, secepat apa sih yang bisa dilakukan oleh orang setua itu gitu dan tidak terjangkau oleh orang lain gitu. Dan anehnya memang tidak ada orang yang melihat dia keluar dari rumah. Tapi dalam kondisi si bapak tadi sedang tertidur dan si ibu itu, si ibu Fatimah ini memang memiliki sesuatu yang agak lain gitu. Bisa jadi juga dia tersesat di hutan sih guys. Kemungkinan-kemungkinan juga bisa terjadi seperti dia mungkin dimakan binatang buas, diseret ke liangnya, ke lubangnya, atau mungkin bisa juga di... Apa ya, kebanyakan dari kasus-kasus ini sebenarnya terjadi di dekat hutan gitu guys, di dekat hutan. Kemungkinan-kemungkinannya itu dia dimakan binatang buas atau dia ter... Apa, di... Kalau dimakan binatang buas, dia pasti dia mungkin terkubur di dalam perutnya gitu kan. Seperti kita, seperti ular, misalkan ular kiton. Dia pasti menelan seluruh tubuhnya gitu. Seluruh tubuhnya lalu dia akan mengeluarkan tulang belulang gitu kan, tulang belulangnya, atau mungkin dibawa ke sarang, ke tempat dia tinggal, ke gua atau kemana, lalu disitu dimutahkan kembali seperti apa. Itu bisa terjadi juga. Atau mungkin bisa juga dia jatuh ke jurang, atau jatuh ke sungai, akhirnya tenggelam atau hanyut. Itu teori-teori yang memang sedikit, memang ilmiah, daripada mungkin teori-teori yang hilang ke... apa, ke alam lain, atau gimana gitu kan. Walaupun mungkin teori-teori seperti itu juga ada lah, mungkin teori-teori itu lebih populer gitu. Lalu yang lebih pelik lagi seperti si itu, si tadi, si apa, Zulaiha tadi, si anak kecil guys. Ketika adiknya melaporkan dia jatuh dari pohon, lalu bapaknya datang menghampiri, dia udah nggak ada. Nah ini yang lebih aneh, ini memang yang mendekati teori yang lebih masuk akal, ada sesuatu yang aneh itu. Dia mungkin lari ke alam lain, atau gimana. Karena dengan waktu sepersekian menit, atau gimana, dengan anak sekecil itu memang agak aneh juga. Tapi tadi dijelaskan juga memang, untuk waktu waktu 10 menit, ada kemungkinan dia juga ke sungai gitu kan, dia hanyut, itu bisa juga. Tapi kita harus lebih teliti lagi sih, harus lebih mendalami lagi bagaimana berapa menit, misalkan si anak tadi yang beritahu orang tuanya, lalu orang tuanya berapa menit untuk menghampiri si Zulaiha tadi ketika dia terjatuh. Ada rentang waktunya berapa menit, memang agak pelik sih, memang agak aneh sih guys, agak aneh sih memang. Secepat itu hilangnya, dan ketika itu orang-orang sudah mencari pun sudah tidak ada, dan itu mungkin agak pelik juga memang. Dan oke guys, sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video reaksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!